Nah maka sahabat Manggeho jangan sampai kita memisahkan antara yang namanya politik, ekonomi, sosial, hukum, ubudiah, terus kemudian norma-norma itu dengan yang namanya ilahiyah. Karena ketika kita memisahkan itu, itu namanya sekuler, ibadahnya islami tapi berekonominya tidak islami maka itu namanya sekuler, maka yang namanya islami itu harus semuanya komprehensif dari hulu sampai ke hirir, dari awal masuk dari input ya kalau bahasa manajemennya sampai ke output. Itulah yang dimaksud dengan islam secara kafah. Nah hari ini Manggeho akan berbicara tentang bagaimana berekonomi secara kafah, secara islami menurut si roh nabawi ya. Iya luar biasa dan setelah ya. Sahabat Manggeho bahwa para ulama ekonomi islam mengatakan bahwa yang namanya tujuan dari berekonomi islam adalah untuk mencapai fatah dan falah. Fatah dan falah. Fatah artinya kemenangan. Maka semua tujuan berekonomi, kita berdagang, kita melakukan kegiatan ekonomi, kita berbisnis, kita membuat perusahaan, kita membuat media apapun, itu adalah untuk kemenangan islam. Itu adalah menurut para ahli ekonomi islam ya. Dan kemudian yang kedua adalah menggapai falah. Apa itu mah? Falah itu artinya keberuntungan dunia dan akhirat. Nah inilah sebetulnya konsepsi islam tentang ekonomi. Ya jadi islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kepentingan sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan berekonomi untuk membentuk, memengayakan keluarga sendiri. Atau misalnya dinasti sendiri tidak. Islam mengajarkan untuk supaya yang tinggi itu agama Allah. Ya bukan diri kita. Maka semua para sahabat dengan Rasulullah pada saat itu, itu mengejawantahkan yang namanya ekonomi islam. Dan kemudian secara filosofisnya, bahwa kaum muslimin itu sebetulnya harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai kaum muslimin berdiri di atas kaki orang lain. Kebergantungan seseorang atau bangsa kepada bangsa yang lain, maka menyebabkan ekonomi menjadi runtuh dan akhirnya terjajah. Jadi sejarah keterjajahan diantaranya selain daripada akidah, itu adalah masalah ekonomi yang tidak tertata dengan baik dan akhirnya menjadi malapetaka. Maka Rasulullah mengajak untuk berdiri di kaki sendiri. Nanti kita akan ceritakan. Dan kemudian secara dasar politisnya, bahwa yang namanya, kalau kaum muslimin semuanya berekonomi secara islam dengan baik, berdistribusi dengan baik, produksi dengan baik, maka musuh-musuh islam, ya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan kalah dengan sendirinya. Akan sulit dalam melakukan penetrasi, akan sulit dalam melakukan pembangunan-pembangunan ekonomi untuk menguasai islam, itu akan sulit. Nah, makanya secara politis, marilah kita bangun ekonomi islam. Nah, sahabat manggil setelah Nabi Muhammad 13 tahun bersama para sahabatnya berada di Mekah untuk mempersiapkan penataan negeri Medina, Maka Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Yasrib, setelah sebelumnya hijrah ke Habsi, ya. Maka Rasulullah kemudian hijrah ke Yasrib, dan di Yasrib Rasulullah membentuk sebuah penataan yang namanya penataan sebuah negeri islami, ya. Nah, sahabat manggil, berkaitan dengan ekonomi, ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi yang jitu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun kemenangan ekonomi yang mungkin ini harus dicerminkan oleh bangsa Indonesia, terutama oleh umat islam bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah Rasulullah membangun masjid terlebih dahulu, ya. Mengapa Rasulullah membangun masjid? Masjid itu tempat sujud. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa jarak yang terbaik ketika antara hamba dengan Tuhan adalah ketika bersujud. Maka Rasulullah memulai dengan sesuatu yang mulia dulu, spiritualnya dikuatkan dulu, ya. Maka tidak akan mungkin berekonomi dengan baik kalau spiritualnya jelek. Ya, maka sahabat manggil, rahasia untuk memperbaiki ekonomi adalah spiritualnya baguskan dulu. Mentalnya baguskan dulu. Karena tidak mungkin kita bisa menaklukkan ekonomi bangsa dengan baik kalau spiritualnya buruk. Banyak maksiat, banyak dosa, banyak melakukan ha-ha yang diharamkan oleh Allah, ya. Banyak menentang perintah Allah, maka tidak mungkin bagus. Maka Rasulullah membangun sarana masjid. Maka orang-orang akan takut dengan keberadaan masjid. Karena masjid di jaman Rasul adalah sebagai sarana pergerakan Islam untuk membangun sebuah peradaban. Masjid tidak menakutkan. Tapi orang-orang takut, takut kaum muslim membuat peradaban. Nah kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah yang kedua teknik atau strategi di dalam membangun ekonomi Islam, itu adalah mempersaudarakan atau mempersatukan umat, ya. Karena tidak mungkin orang bisa berdagang dengan baik, berbisnis dengan baik, berekonomi dengan baik. Kalau ribut, ya. Antar ormas ribut. Kalau sekarang ormas, kalau dulu kabilah. Itu enggak akan mungkin bagus. Saling serang, saling suuzon, itu tidak akan mungkin bagus. Maka satu-satunya cara adalah mempersatukan mereka. Bahkan Rasulullah mempersatukan Bani Aus dan Bani Khadraj. Yang pada saat itu perang berkepanjangan, Rasulullah satukan. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada kemenangan ekonomi tanpa persatuan. Bersatulah kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi bangsa kita. Itu salah satu kontak kuncinya, Pak. Salah satu kontak kuncinya. Nah kemudian yang ketiga adalah melakukan yang namanya perjanjian damai dengan komunitas, atau dengan kabilah, atau dengan orang-orang, atau dengan suku-suku, yang pada saat itu berada di wilayah Medina. Karena ekonomi jangan sampai terganggu. Nah kemudian yang keempat, Rasulullah s.a.w. itu memberikan program yang namanya kemandirian umat. Jadi barulah di sini setelah kuat, setelah masjid dibuat, setelah kemudian dipersaudarakan sesama muslim, terus kemudian melakukan perjanjian damai, nah barulah membangun kemandirian ekonomi Islam. Disponsori mungkin yang terkenal dari Abdurrahman bin Auf. Dimana Abdurrahman bin Auf yang pertama ditanyakan itu adalah dimana pasar. Abdurrahman bin Auf ini sahabat manggil itu adalah sebuah contoh sahabat nabi, dimana beliau mengajarkan kekuatan berekonomi. Jadi kekuatan berekonomi itu, Abdurrahman bin Auf itu hijrah itu enggak bawa apa-apa. Ciri dari kaum muhajirin adalah dia mempunyai skill. Sementara kaum Medina atau kaum Ansor itu mempunyai harta. Hanya dengan skill saja yang namanya Abdurrahman bin Auf bisa menaklukan yang namanya ekonomi di Medina. Nah sahabat manggil perlu diketahui bahwa yang namanya Abdurrahman bin Auf begitu masuk dan kemudian dia bercerita bahwa dimana pasar, itu kemudian dia menaklukkan pasar itu dengan step by step, tidak langsung. Karena dia tidak punya modal. Dan dia tidak meminta modal. Itu yang harus dibangun oleh kaum Muslim. Belum apa-apa sudah minta modal. Belum apa-apa mana modalnya. Pinjam hutang. Tidak diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Rasulullah s.a.w. untuk berhutang. Nah maka di sana dijelaskan bahwa yang namanya Abdurrahman bin Auf itu selalu berbisnis kemudian dengan cash. Nah jadi disitulah. Jadi tidak ada perekonomian kemudian minyum dulu modal terus akhirnya jadi kacau. Dan kemudian yang kelima, menjadikan sistem ekonomi Islam itu adalah sistem cash. Jadi atau disebutnya tidak ada hutang. Hutang itulah yang membahayakan sebetulnya. Boleh menghutang, tapi tidak jadi sistem. Bahkan jangan sampai hutang jadi sistem. Orang mau cash susah, mau hutang digampangin. Maka riba itu munculnya dari sana. Nah itu bagaimana caranya nanti Mang supaya benar-benar bisa ya dipakaikan dengan tidak berhutang. Dan nanti kita akan kembali di session berikutnya. Don't change your channel. We'll be back after this commercial break.